Demi melunasi hutang-hutang cicilan rumahnya, akibat ulasan suami yang sudah menghabiskan uangnya, wanita ini rela menjadikan dirinya sebagai wanita tanda kutip. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul. Sebuah rumah tangga kecil yang dimulai kebahagiaannya masih terasa indah, di mana ada sepasang suami istri bernama Alice dan suaminya bernama François. Mereka berdua sudah dikaruniai anak. Kehidupan rumah tangga mereka cukup hangat sebagaimana biasanya. François sang suami bekerja di sebuah perusahaan, sementara Alice hanya sebagai ibu rumah tangga. Mereka sering mengundang teman-temannya untuk makan malam bersama di rumah mereka untuk berbagi kebahagiaan kepada semua teman-temannya. Lalu saat sedang mau belanja, kartu kreditnya Alice terblokir karena tidak bisa melakukan pembayaran. Ia pun mencoba mengeceknya ke kartu ATM, tetap tidak bisa karena kartunya diblokir. Alice menghubungi suaminya, tapi tidak aktif dan mengirim pesan kalau kartu kredit mereka diblokir. Sehingga untuk menanyakan kebenarannya, Alice lalu ke bank untuk meng-cross-check semuanya. Pihak bank mengatakan kalau tagihan cicilan rumah mereka mengalami keterlambatan dan pihak perumahan sudah memberitahukan kepada suaminya. Tapi tidak ada cicilan sehingga pihak bank memblokir kartu kredit mereka. Suaminya sudah melakukan penarikan dalam jumlah besar tahun lalu. Sekarang mereka pun punya hutang yang harus dibayar kepada bank sebesar 70 ribu euro. Untuk melunasi semua hutang-hutang mereka, pihak bank akan melelang rumahnya dalam waktu satu bulan lagi. Karena tidak yakin dengan permasalahan yang ia alami, ia pun disuruh berdiskusi dan menanyakan sama suaminya tentang masalah keuangan mereka. Karena emosinya, Alice ia terus menunggu suaminya yang sampai besok belum juga pulang. Sementara nomor handphone-nya masih tidak aktif sama sekali. Sehingga ia merasa kesal dan mulai semakin panik dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Ia mencoba menghubungi nomor-nomor yang sudah pernah berkomunikasi sama suaminya. Ternyata kebanyakan nomor yang ia kirim transfer masalah keuangannya adalah pelayanan wanita. Ia pun mulai panik karena selama ini suaminya sudah bermain belakang dengan wanita Tuna Susila. Karena rasa penasarannya, Alice memutuskan untuk mengecek ke salah satu tempat rumah bordir yang biasa dikunjungi sama suaminya dari transaksi yang ia lihat. Ia pun mendengarkan semua pemaparan dari pemilik bordir kalau mereka melayani pelanggan kelas tinggi dengan tarif yang cukup mahal. Tapi justru si Alice ditawari untuk bekerja di rumah bordir itu. Ia pun makin panik karena niatnya mau membuktikan kalau suaminya benar-benar sering kesini. Ia pun menghampiri salah satu wanita yang bekerja di sana. Tentunya si wanita ini justru merahasiakannya. Alice merasa panik dan terlihat sama wanita ini dan memastikan kalau Alice kalau mau bekerja di sana tentunya akan diterima. Dan beberapa saat kemudian ia pun ditelepon. kalau Alice akan diterima bekerja di sana. Wanita ini pun memberikan nomernya sama si Alice dan mengatakan tidak perlu panik lagi. Ia pun menghubungi orang tuanya karena tidak ada pilihan. Ia pun jujur ke orang tuanya kalau suaminya sudah mengambil semua uang pemberian ayahnya dulu. Sehingga ia sudah tidak punya apa-apa lagi dan ia harus pulang dulu agar tenang. Justru mamanya menyarankan kepada Alice begitulah berumah tangga dan ia harus menjalaninya dulu agar suaminya bisa sadar dan kembali lagi. Ia pun menelpon wanita yang pernah ia temui di salah satu restoran kemarin. Salah satu wanita tuna susila di rumah bordil itu sebut aja namanya Vera. Ia diajarkan bagaimana melayani tamu untuk memastikan pelayanan yang diberikan berhasil dan memuaskan pelanggan. Karena Alice mengaku baru pertama kali melakukan hal ini. Maka dimulailah aksinya Alice untuk melakukan pelayanan. Alice pun mengganti nama panggungnya menjadi Sophia bukannya Alice. Ia pun diterima sama tamu yang akan merasakan pelayanan Alice. Ia pun diterima sama pria ini dan mau memberikan sejumlah uang bayaran yang akan diterima Alice atas pelayanannya tetapi uangnya sempat terhamburkan. Sempat ragu awalnya untuk melayani pria itu tapi demi tuntutan karena rumahnya mau disita oleh pihak bank. Alice pun rela dan mau bermain lato-lato sama pelanggan pertamanya itu. Ia pun menceritakan pengalaman pertamanya sudah bermain lato-lato sama pelanggan pertamanya sama si Vera. Menurut Alice kalau yang sudah ia lakukan ada hal lucu karena ia masih gugup dan grogi karena belum ada jam terbang. Ia pun kaget karena pelanggannya harus membayar 1.200 euro untuk melakukan itu. Besoknya Alice pun kembali melakukan transaksi pelayanan kembali dengan pria yang berbeda dari kemarin. Kali ini prianya agak sedikit berusia sehingga Alice pun memulai aksi pertamanya dengan meminta bayaran terlebih dahulu lalu memijatnya dan bermain lato-lato. Kini Alice dan Vera semakin akrab karena Alice merasa kalau permasalahan keuangan yang ia alami sudah terbantu berkat bantuan Vera. Ia pun kini lebih sering menghabiskan waktunya dengan Vera sambil berbagi kebahagiaan. Dengan penghasilan yang ia dapatkan dari pelayanan yang diberikan ia pun mampu mencicil hutangnya agar penyitaan rumah tidak dilakukan sama pihak bank. Meskipun awalnya pihak bank merasa heran kenapa begitu cepat ia memiliki uang sebanyak itu. Ketika itu Alice baru pulang membawa anaknya bermain. Ia melihat kalau suaminya sudah kembali pulang ke rumah. Alice pun langsung menyuruh anaknya agar masuk ke kamarnya karena akan ada perang dunia kedua di rumah itu. Maka terjadilah pertengkaran antara Alice dan suaminya. Tapi François mencoba meminta maaf dan merasa bersalah sudah membohonginya selama ini. Karena sudah merasa sakit hati Alice pun langsung mengusir François keluar dari rumahnya meskipun suaminya sudah meminta maaf dan merasa bersalah. Ia mencoba mau hidup sendiri dan mencoba melupakan suaminya. Bantu! 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 Meskipun dalam hatinya merasa kasihan sama anak-anaknya karena tidak bisa melihat ayahnya lagi. Tapi demi memberikan pelajaran kepada suaminya Alice pun tega melakukan hal itu. Selepas itu ia mendapatkan telpon dari Vera kalau malam ini ia mendapatkan pelanggan dan harus segera datang untuk melayaninya. Alice selalu bergegas pergi menjumpai pelanggan yang sudah membokingnya. Tapi permasalahan dengan pihak bank belum selesai. Ketika Alice kedatangan pihak bank memberikan surat peringatan sama Alice kalau penyitaan rumahnya akan dilakukan kalau belum lunasinya. Padahal Alice sudah membayar cicilan perpanjang penyitaan kepada pihak bank. Tapi pegawai bank ini justru menyuruh Alice untuk menghubungi nomor yang ada di situ. Selamat pagi, Tuan. Tuan? Alice pun langsung menemui Tuan Gilbert pihak bank yang sudah membayar cicilan kepadanya. Tapi Tuan Gilbert bersikeras kalau Alice ini masih ada tunggakan sebesar 3.500 euro lagi. Alice pun mendapatkan telpon dari agensinya kalau ia mendapat bokingan nanti malam untuk janjian makan malam. Ia akan menerima 2.500 euro dari kerjaannya itu. Mendengar bayaran yang cukup fantastis maka si Alice pun merasa lega karena untuk membayar semua hutangnya sama pihak bank. Untuk bisa menjaga anaknya di saat ia kerja Alice mencari babysitter untuk mengurus anaknya tapi sampai siang itu juga belum dapat. Tak berapa lama suaminya pun datang mencoba meminta maaf kepada Alice atas kesalahan yang ia lakukan selama ini. Ia pun menerima suaminya agar masuk karena kesempatan ia mau pergi sehingga ada yang akan menjaga anak mereka di rumah saat Alice kerja menemani pelanggannya. Meskipun François agak curiga dengan pekerjaan Alice saat ini tapi demi memperbaiki hubungan mereka berdua ia pun rela untuk tetap sabar dan kembali bersama Alice. Sehingga dengan perbuatan yang dilakukan suaminya ia pun merasa sedikit senang dan mencoba melupakan semua permasalahannya. Meskipun demikian Alice masih tetap saja menjalani profesinya sebagai pelayan untuk memberikan pelayanan ekstra agar mendapatkan uang banyak untuk bayar cicilan hutangnya. Alice pun tetap berusaha tegar melayani semua pria yang membayarnya meski dalam hatinya menjerit karena sudah merasa kotor. Suaminya terus berupaya memohon sama Alice agar ia bisa menerimanya kembali menjadi suaminya meskipun suaminya itu bertingkah seperti pengemis di hadapan Alice agar Alice berubah pikiran. Tapi Alice belum mampu memaafkan suaminya dan menerimanya kembali. Justru Alice lebih nyaman bersama si Vera sahabatnya yang sudah ia kenal karena Vera mengerti keluh kesahnya selama ini. Suaminya dijadikan oleh Alice untuk sekedar menjaga anaknya saja malam hari ketika Alice harus bekerja melayani pria. Sehingga Alice bisa dikatakan memanfaatkan suaminya demi mendapatkan uang membayar hutang-hutangnya. François pun sadar kalau Alice melakukan ini karena kesalahannya yang sudah menghabisi uang pemberian ayahnya Alice. Sehingga ia rela demi menjaga anak mereka ketika Alice kerja. Tapi di ujung ceritanya, ketika cicilan hutang mereka lunas oleh pihak bank, Alice merasa jenuh untuk kembali melayani pria-pria yang sudah memberikannya uang. Ia pun memutuskan untuk pensiun di dunia hitam. Alice pun kembali lagi dengan suaminya. Demi masa depan anak-anak mereka sehingga apapun yang sudah dilakukan oleh suaminya dimaafkan dan dilupakan Alice. Pengorbanan yang dilakukan seorang wanita cukup besar. Meskipun pria ini melakukan kesalahan besar. Tapi di ujung cerita Alice yang mau anak-anaknya bahagia, ia pun rela menahan sakit menjadi seorang wanita yang sudah dijamah oleh para pria. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.